Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dalam rangka kunjungan kerja di wilayah Garut Selatan, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Kecamatan Talegong Garut yang baru saja selesai dibangun Namun dalam sidak tersebut Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menemukan beberapa kejanggalan kualitas bangunan kantor Yang tersesuai dengan bestech atau spesifikasi bangunan yang seharusnya Mulai dari fasilitas bagi penyandang disabilitas hingga kondisi atap yang terlihat bocor padahal bangunan kantor Kecamatan Talegong baru saja selesai dibangun Harmi Budiman mengatakan bahwa pihaknya meminta pihak pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk membangun pihak ketiga Atau pengembang agar memperbaiki dan melengkapi kekurangan pembangunan Terus gimana Pak langkah selanjutnya dari pihak PMD sendiri Pak? Nah ini kan harus dipanggil, saya sudah minta ke PPK untuk memanggil pihak ketiga untuk berbaiki Ini kan masih dalam masa penilaian kebaiki, tapi dilengkapi, ini belum ada ini Masalahnya jauh ini, jangan lupa Ini kan lupa masuk Ini kan lupa bisa bintang Masalah di mana? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!